Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Muka Kabupaten Cianjur mulai berjualan setelah dua hari mogok. Aksi mogok ini karena harga jual daging sapi yang masih tinggi sejak awal Januari lalu. Harga daging sapi yang sebelumnya berkisar Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga terjadi di tingkat distribusi yang mencapai Rp10.000. Dengan kenaikan ini, para pedagang di pasaran pun juga terpaksa harus menaikkan harga jual yang berdampak terhadap daya beli masyarakat yang terus menurun. Selain mahal, pasokan daging sapi saat ini pun juga terbatas. Sapi ini sudah sejak kapan? Sejak satu milik. Sampai sekarang. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh pembeli, khususnya penjual makanan yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Para pedagang dan juga pembeli berharap harga jual daging sapi kembali normal, sehingga daya beli kembali meningkat.